Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada siang hari yang berbahagia ini Di tanggal 30 syawal tahun 1434 hijriah Merupakan suatu kesempatan yang sangat berbahagia Merupakan suatu kehormatan bagi saya Untuk dapat berkesempatan hadir Berkunjung Bernostalgia Dengan sebagian ikhwah Dan berta'aruf dengan sebagian besar Dari antum sekalian di Islamic Center Atau Islamic Cultural Center Damam ini Dimana setelah 9 tahun Meninggalkan Damam Di tahun 2004 Kalau tidak salah bulan Mei tahun 2004 Saya meninggalkan ICC Yang masih berdomisili di gedung sebelah Dan Alhamdulillah Kita telah melihat saat ini sebuah gedung yang sangat megah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Terus memberikan berkahnya kepada kita sekalian Dan kepada setiap orang yang berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk senantiasa mendapatkan berbagai macam kemudahan Untuk menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala ini Selanjutnya kemudian Saya juga mengucapkan Jazakumullahu khairan Kepada Al-Ustaz Al-Fadhil Al-Ustaz Ahmad Zainuddin Yang telah Juga Memberikan kesempatan kepada Saya untuk Dapat Berbicara Di tempat ini Dan semoga Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Inna minan nasi Nasun Mafatihun lilkhair Maghalikun lishar Bahwa dari sebagian manusia Ada yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Kunci-kunci pembuka bagi kebaikan Dan kunci-kunci penutup Bagi keburukan Dan semoga Sebagian dari manusia itu adalah kita sekalian Dan Tadi juga Al-Ustaz Telah menyampaikan doanya dan Saya mengucapkan kembali Jazakumullahu khairan Wallahu mastajib Hanya saja Beliau terlalu mubalagoh Di sebagian Ucapan beliau Tentang diri saya Sehingga kemudian Tidak ada kata yang Lebih patut untuk saya ucapkan Kecuali saya mengatakan Allahumma la tuakhidni bima yakulun Wagfirli fima laya'alamun Waj'alni khairan mimma yadunnun Ikhwat al-iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa ta'ala Selanjutnya juga saya mengucapkan Jazakumullahu khairan Wa barakallahu fi juhudikum Kepada antum sekalian Yang telah hadir Di Masjid Islamik Kultural Center Damam ini Dimana dalam kondisi Rutubah Dalam kondisi panas Yang penuh dengan kelembaban Antum sekalian Bermujahadah Datang ke tempat ini Untuk Sama-sama Melakukan Tawassobil haqwa Tawassobi sobar Tetapi Kita perlu tetap Semangat Dan kita harus yakin Bahwa Apa yang kita lakukan ini Semuanya adalah Tidak akan pernah sia-sia Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan di dalam surat At-Tawbah Ayat 120 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Oleh karena mereka itu Tidak ditimpa Oleh rasa haus Oleh rasa capek Keletihan Kesulitan Kelaparan Di jalan Allah Wa la ya ta'una mauti'a Dan mereka tidak meletakkan Satu langkah kaki pun Ya ghibul kufar Yang membuat orang-orang kafir itu marah Orang-orang kafir itu tidak senang Kalau melihat kita pergi ke majelis ta'lin Orang-orang kafir tidak senang Kalau seandainya Kita pergi ke Islamic Center Maka apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan apa yang mereka peroleh Mereka dapatkan dari musuh-musuh Allah Semua itu akan dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai amal solih Oleh sebab itu Walaupun dalam kondisi Suhu cuaca yang penuh dengan rutubah ini Kita yakin bahwa ini akan semakin Meninggikan rajat kita di sisi Allah Semakin membesarkan pahala kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Karena sebagaimana dikatakan oleh para ulama Al-ajru ala qadri masyakkah Pahala itu sesuai dengan Kadar dan tingkat kesulitan yang kita hadapi Tak kalah kita Beramal tersebut Ikhwata iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sekalian Untuk dapat memahami ini Sesuai dengan apa yang telah dipahami oleh para pendahulu kita yang soleh Ikhwata iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tema yang akan kita angkat pada Siang hari yang berbahagia ini Berjudul penghantar rizki Karena kita yakin bahwa tema ini akan menjadi sebuah tema yang sangat menarik Dimana apabila kita lihat Bahwa mayoritas Kesibukan dan aktivitas yang dilakukan Bukan oleh manusia Baik dari kalangan muslimin Apalagi adalah orang-orang kufar Tidaklah mereka lakukan pada umumnya Kecuali Untuk mendapatkan rizki Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita lihat bagaimana Kita rela menyandang gelar BA Tadi Pak Oman bilang Katanya gelar BA Bujangan Arap Kita tinggalkan kampung alaman kita Kita tinggalkan Kita tinggalkan anak istri kita Alasannya untuk apa? Untuk mencari rizki Bahkan terkadang kita lihat orang sampai mereka bermusuhan Bahkan saling bunuh Dalam dinul islam adalah merupakan sesuatu yang terpuji Bukan hanya sesuatu yang terpuji Bahkan dia sampai kepada kadar wajib Tetapi terkadang hubbud dunia Cinta dunia yang terlalu berlebihan Dan kurangnya ketawakalan manusia Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lemahnya iman Inilah yang membuat sebagian manusia Kemudian melampaui batas Di dalam mencari rizki yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Tetapkan bagi dirinya Bahkan Yang lebih lucu lagi bahwasannya Sebagian orang berpendapat Bahwasannya Beristikamah di atas agama Allah Mengamalkan Petunjuk-petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya Dipandang oleh sebagian orang itu menjadi penghambat datangnya rizki Sebagian orang Mungkin Dia tidak mendapatkan Sebuah pekerjaan Yang cukup menjanjikan Tak kala kemudian dia ingin mengatrol Strata sosialnya Di sana ada sebuah perusahaan yang menjanjikan Gaji Yang lebih besar Terkadang dia melakukan tanah zulat Meninggalkan Meninggalkan rela untuk mengorbankan Sebagian dari agamanya Demi untuk mendapatkan rizki Yang juga belum tentu diaperoleh Dan apabila Kita lihat dalam kondisi kehidupan kita di negeri Indonesia Ya Banyak orang yang kemudian mengorbankan agamanya Dia tidak peduli Demi untuk mendapatkan rizki Dia katakan Mau yang halal, mau yang haram Yang penting itu adalah Fulus Ini adalah akibat Daripada hubur dunia Padahal kita ketahui bahwasannya Rizki ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam surat Hud Ayat yang ke-6 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Tidak ada satu binatang melatapun di muka bumi ini Kecuali atas Allah lah rizkinya Artinya merupakan kewajiban bagi Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memberikan rizki kepada hamba tersebut Ya Oleh sebab itu ikhwatan iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Kita tidak perlu cemas Tidak perlu kemudian Kita itu takut Tidak mendapatkan rizki Konon sebagian orang itu takut-takut Untuk pulang kampung Ini tidak menyinggung sama yang lama-lama ini Ya Bahkan terkadang sudah ngambil exit visa Balik lagi Exit lagi Balik lagi Ambil saja huruj awdah Re-entry visa Tapi katanya 6 bulan Setengah-setengah dia Ya Nanti kalau sudah 6 bulan Kalau tidak dapat pekerjaan yang bagus Ya balik lagi ke sini Biasanya itu insya Allah balik lagi kalau begitu Ya Kita melihat bagaimana harga BBM naik Sehingga kemudian diikuti dengan harga sembako Dan kebutuhan-kebutuhan yang lain naik Ada salah seorang orang soleh Ya Salah seorang solehin Ketika dikatakan kepadanya harga-harga naik Kemudian Lahan pekerjaan Susah untuk didapat Dikatakan kemudian kepadanya Kok Anda tidak kelihatan Bingung Bimbang Dalam menghadapi kondisi ekonomi yang seperti ini Kemudian beliau jawab Katanya mengapa saya harus bimbang Mau harga BBM 10 ribu per liter pun Mau harga premium Seperti di Turki 27 ribu pun Itu saya tidak peduli Tidak perlu ikut-ikutan demo Turun ke jalan Cukup saya mengerjakan Kewajiban-kewajiban Yang Allah berikan kepada saya Lakukan sesuai dengan Tuntunan Allah dan Rasulnya Allah pasti akan memberikan Rizki kepada kita Wa'mur ahlaka bis salati Washtabir alaiha La nas'aluka rizqa Nahnu narzukuka Wal aqibatu lit taqwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa'mur ahlaka bis salat Perintahkan keluargamu Untuk melaksanakan salat Washtabir alaiha Dan bersabarlah Kamu di dalam menjaga salat itu Lakukanlah sehusu mungkin Sesuai mungkin Dengan petunjuk-petunjuk Nabi alaihissalatu wassalam La nas'aluka rizqa Kami tidak meminta Kepada kamu Untuk mencari rizki Kewajibannya adalah Kedima Kewajiban utama manusia itu Bukan untuk mencari rizki Kata Allah Nahnu narzukuka Kami yang akan memberikan Kamu rizki Masalahnya kan Masalah keyakinan tadi Dan tawakal Nahnu narzukuka Kami yang akan memberikan Rizki kepadamu Wal'atibatulit taqwa Dan kesudahan itu Adalah bagi orang-orang Yang bertakwa Atau bagi ketakwaan Ikhwata'liman yang dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ayat wa ma min dabatin fil ardi Illa alallahi rizquha Tidak ada satu binatang Melatakpun di muka bumi ini Kecuali Kewajiban Allah Untuk memberikan rizki Kepadanya Ini adalah Merupakan sebuah Kaidah umum Dalam masalah rizki Bagi semua makhluk Oleh sebetul Salah seorang Ulama salak Mengatakan Inlan Inlan tatlub rizquhka Yatlubuka rizquhka Kama yatlubuka ajaluk Salah seorang Ulama salak Mengatakan Jikalau rizki itu Tidak kita cari Jikalau rizki itu Tidak kamu cari Ketahuilah bahwasannya Rizki itu Akan mencari kamu Sebagaimana Ajalmu Yang Akan mencarimu Artinya menjemputmu Jadi rizki itu Tidak akan pernah Kemana Tapi sebagian orang Dia habiskan Seluruh Waktunya Seakan Dia diciptakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk mengejar Yang namanya Real Atau dolar Padahal Jika engkau Tidak menjemput Rizkimu Maka rizkimulah Yang akan menjemputmu Sebagaimana Ajalmu Yang akan menjemputmu Ikhata iman Yang dimuliakan Oleh sebetulah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Atau Nabi Ibrahim Alaihi salam Nabi Ibrahim Alaihi salam Di dalam surat Al-Ankabut Beliau Bersabda Kepada kaumnya Setelah beliau Menjelaskan Tentang Berhala-berhala Yang tidak dapat Memberikan manfaatan Mabarak Beliau alaihi salam Mengatakan Fabtaghu Indallahi rizqa Fabtaghu Indallahi rizqa Carilah rizki itu Di sisi Allah Wa'muduh Beribadalah Kamu kepadanya Wasyuruh Dan syukurlah Kamu kepadanya Ilaihi turja'un Kamu akan Kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ikhwatal iman Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rizki Yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapkan Kepada kita itu Sesungguhnya Telah Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapkan bagi kita Sebelum Allah Menciptakan Langit dan Bungi Yang kemudian Penulisannya Diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika kita Ada di dalam Perut Ibu kita Sebagaimana Di dalam hadis Yang direwatkan Imam Bukhari Dan Imam Muslim Dari hadis Abdullah ibn Mas'ul Rasulullah S.A.W. bersabda Inna ahadakum Amsyai Rasulullah S.A.W. Beliau telah bersabda Sesungguhnya Salah seorang Di antara kalian Telah dikumpulkan Penciptaannya Di perut ibunya Dalam keadaan Nutfah Airmani Selama Empat puluh Empat puluh hari Kemudian setelah itu Menjadi Alakah Kemudian setelah itu Menjadi Mudgah Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala Mengutus Malaikat Yang Malaikat itu Kemudian diperintahkan Untuk mencatat Empat perkara Ditulislah amal perbuatannya Ajalnya Rizkinya Kemudian dicatatlah Ia Apakah akan termasuk Orang yang bahagia Atau orang yang celaka Sengsara Namun terkadang Ikhotan Iman Yang dimudiakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kembali tadi saya katakan Bahwasannya Lemahnya Iman Lemahnya Tawakal Adalah merupakan Gerbang Menuju kehancuran Dan Gerbang menuju Jurang dosa Sehingga orang Kemudian Berani untuk Mengambil Harta yang telah Allah tetapkan Milik orang lain Dia mencuri Korupsi Mendalimi Harta orang lain Dan lain sebagainya Memakan riba Ya Ini Adalah akibat Daripada Lemahnya Iman Dan Tawakal Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Padahal Rasulullah S.A.W. Telah bersabda Dalam hadis Yang direwatkan Membayhaki Rahimahullah Lantamu Tanafsun Hatta Tostawfiya Rizkaha Fa'ajmilu Fit dalam Sesungguhnya Tidak akan Pernah Ada satu Jiwapun Yang meninggal Kecuali Rizkinya Telah Sempurna Kecuali Jatah Rizkinya Telah Habis Andekan Masih ada Rizkinya Di dunia Walaupun Hanya Seteguk Air Dia tidak Akan Pernah Meninggal Oleh Sebab itu Saya Ingat Ceritanya Syabhan Usaimin Rahimahullah Ta'ala Beliau Menceritakan Tentang Sebuah Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas Ya Yang terjadi Di Daerah Kosin Biasa Memotong Lampu Merah Ya Ketika Lampu Merah Ini Sudah Apa Namanya Mulai Kuning Lampu Hijau Sudah Mulai Kuning Itu Kemudian Orang Ini Dia Sempat Berhenti Beberapa Saat Kemudian Mungkin Karena Tanggung Kemudian Dia Tancap Gas Ditancap Gas Dari Sana Tancap Gas Bertemu Di Tengah Tabrakan Meninggal Ceritanya Kalau di Koran Ya Seperti itu Meninggal Tetapi Kemudian Dari Tinjauan Syariat Mengapa Orang Tadi Kata Beliau Itu Mesti Diam Dulu Kurang Lebih Diam Dulu Mesti Beberapa Detik Diam Tidak Langsung Maju Kenapa Karena Masih Ada Jatah Oksigen Yang Mesti Dia Hirup Karena Belum Sempurna Rizki Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kepadanya Beberapa Detik Itu Barulah Kemudian Setelah Itu Dia Meninggal Ifat Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Sembitu Rasul Sallallahu Sallam Bersaudah Dalam Hadis Yang Direwetkan Oleh Imam Ibn Majah Lau Annakum Tawakkaltum Alallahi Hakka Tawakkuli Andai Kalian Bertawakal Kepada Allah Dengan Sebenar Benarnya Larozakakum Kama Yerzuku Tawir Niscahya Allah Akan Memberikan Rizki Kepadamu Seperti Allah Memberikan Rizki Kepada Burung Tagdu Himasan Wataruh Bitona Pergi Sayang Dari Sarangnya Dengan Perut Kosong Pulang Dengan Perut Kenyak Burung Coba Lihat Waktu Malam Itu Ada Burung Yang Kemudian Tidak Bisa Tidur Gelisah Seperti Ikhwah Yang Terlambat Mendapatkan Mukhafa'ah Gaji Belum Keluar Sehari Gelisah Burung Tidak Ada Besok Urusan Besok Karena Ketawakalannya Kepada Allah Subhanahu Iqhwah Taliman Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Suatu Ketika Ada Salah Seorang Ulama Masyarak Namanya Yunus Ibn Ubaid Beliau Mau Makan Sepotong Daging Ketika Beliau Mau Menyuap Apa Mau Memasukkan Sepotong Daging Itu Kemulutnya Tiba-tiba Ada Seekor Kucing Seekor Kucing Langsung Menyambar Daging Itu Dengan Sepat Kilat Pada Sudah 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 Dimasukkan Kemulut Disambar Sama Kucing Kucing Itu Lari Akhirnya Kemudian Subhanallah Jadi Ketika Berada Atas Piring Sudah Kita Duga Seakan Akan Bahwa Ini 100% Merupakan Rezki Saya Tapi Kemudian Begitum Dimasukkan Kemulut Disambar Sama Kucing Kucing Ini Kemudian Lari Lari Keluar Rumah Dikejar Sama Yunus Dikejar Bukan Untuk Ambil Kembali Karena Sudah Gigit Sama Kucing Tetapi Beliau Ingin Tahu Sedarnya Mau Dibawa Kemana Ini Daging Ini Tiba-tiba Kemudian Kucing Ini Dia Berjalan Terus Lari Menuju Sebuah Sudut Di Belakang Rumah Yang Jarang Didatangin Oleh Manusia Kesana Tiba-tiba Kemudian Dia Masuk Kesemak Semak Kemudian Dia Letakkan Disana Dan Kemudian Kucing Itu Pun Pergi Tiba-tiba Kemudian Datanglah Dari Semak Dari Dalam Semak Semak Tersebut Seekor Ular Yang Buta Dia Kemudian Berusaha Untuk Mencium Bau Apa Namanya Daging Tersebut Dan Kemudian Dia Memakan Daging Tersebut Jadi Ternyata Si kucing Ini Dia Mencuri Ya Pencuri Budiman Dia Kayak Robin Hood Dia Mencuri Untuk Disedekahkan Bersama Ular Tapi Kemudian Saat Itu Kemudian Yunus Ibn Ubaid Beliau Mengatakan Langsung Membaca Firman Allah Subhanahu Wa ta'ala Tidak 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 ada Satu Binatang Melatapun Di Muka Bumi Ini Kecuali Merupakan Kewajiban Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Yang Akan Memberikan Rizki Kepadanya Ikhwata Iman Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa ta'ala Rizki Seringkali Kita Pahami Bahwasannya Rizki Itu Hanya Sebatas Materi Fulus Mafi Fulus Ya Mafi Rizki Saat ini Kemudian Orang Menyikapi Orang Lain Itu Sesuai Dengan Ketebalan Dengan Kadar Ketebalan Fulus Kam Indak Indak Real Antatus Sawir Real Indak Asal Real Anda Punya Uang Satu Real Saja Maka Nilai Anda Di Hadapan Orang Lain Dan Terkadang Sangat Kita Sayangkan Diri Kita Sendiri Menilai Diri Kita Sesuai Dengan Kadar Tebal Dan Tipisnya Kantong Kita Jadi Kita Terkadang Memperlakukan Diri Kita Bahkan Orang Lain Seperti Perlakuan Bank Kepada Nasabahnya Kalau Nasabahnya Banyak Uangnya Dikasih Dia Ruangan VIP Tapi Kalau Cuman Apa Namanya Ada Uang Yang Masuk Langsung Kita Tarik Ya Dia pun Dengan Akan Melayani Kita Dengan Alakadarnya Sekarang Kita Lihat Bagaimana Penilaian Manusia Kepada Manusia Yang lain Bahkan Kepada Diri Mereka Sendiri Sesuai Dengan Kadar Apa Tadi Kadar Uang Yang Dimilikinya Ikhwat Iman Yang Dimuliakan Rizki Sesungguhnya Tidak Terbatas Pada Harta Berbagai Macam Karunia Dan Ni'mat Yang Allah Berikan Kepada Kita Itu Juga Merupakan Rizki Oleh Sebab Itu Ada Salah Seorang Pria Mengeluh Kepada Ibrahim Ibn Adhum Ini Salah Seorang Ulama Yang Dikenal Ke Zuhudannya Wah Ibrahim Aku Tidak Punya Uang Aku Banyak Utang Aku Punya Kebutuhan Ini Dan Itu Dia Terus Mengeluh Akhirnya Kemudian Ibrahim Ibn Adhum Beliau Mengatakan Bagaimana Kalau Seandainya Matamu Ya Dibeli Seratus Ribu Dinar Kamu Mau gak Katanya Tidak Bagaimana Kalau Telingamu Sekarang Dibeli Seratus Ribu Dinar Kamu Mau Dia Bilang Tidak Bagaimana Kalau Lisanmu Dibeli Seratus Ribu Dinar Apakah Kamu Mau Menjualnya Dia Katakan Tidak Juga Dia Bilang Subhanallah Al Al Indaka Mi'in Alef Dinar Wat Tastaki Sekarang Berarti Kamu Memiliki Ratusan Ribu Dinar Terus Kamu Sekarang Mengeluh Coba Kita Lihat Banyak Sekali Orang Kaya Raya Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ambil Darinya Berbagai Macam Kenimatan Waktu Bulan Ramadan Kemarin Saya Diundang Untuk Berbuka Puasa Oleh Salah Seorang Agniya Mobilnya Puluhan Bahkan Mungkin Ratusan Ya Di halamannya Penuh Taksi Alat-alat Berat Perusahaannya Dimana-mana Ya Kemudian Beliau Datang Pakai Tongkat Sudah Gemetar Makanan Melimpah Ruah Tapi Beliau Makannya Cuma Nasi putih Saja Kita Kita Masih Makan Tamis Full Adas Prota Apalagi Makanan-makanan Daman Capati Ya Martabak Pak Oman Itu Subhanallah Allah Ambil Rizki Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kepadanya Dan Setiap Ni'mat Setiap Rizki Membutuhkan Syukur Dari Kita Sekalian Oleh Sebab itu Ada Salah Seorang Ulama Terkemuka Dari Kalangan Mufassirin Murid Dari Ibn Abbas Namanya Abu Kilabah Di Akhir Hayatnya Abu Kilabah Ini Beliau Terkena Penyakit Yang Membuat Orang Lain Gijik Dan Beliau Kemudian Buta Tangannya Anggota Anggota Tubuhnya Mulai Berjatuhan Sehingga Kemudian Beliau Hanya Tinggal Di Semua Tenda Kemah Di Tengah Padang Fasir Yang Jauh Dari Manusia Yang Lain Suatu Ketika Ada Orang Yang Lewat Ada Seorang Pria Lewat Ketenda Beliau Terdengar Dari Tenda Tersebut Ada Seseorang Yang Mengucapkan Alhamdulillah Alladhi Fadhalani Ala Kathirim Mimman Khalaqa Tafdila Segala Puji Bagi Allah Yang Telah Memberikan Kepadaku Anugerah Yang Begitu Banyak Yang Tidak Allah Berikan Kepada Hamba Allah Yang 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 Tidak Allah Memberikan Kepada Sebagian Manusia Yang Lain Akhirnya Kemudian Kalimat Ini Terus Diulang 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 Akhirnya Orang Yang Lewat Ketenda Beliau Ini Penasaran Mungkin Orang Ini Baru Mendapatkan Mas Atau Apa Begitu Ternyata Begitu Dilihat Orang Ternyata Buta Berpenyakit Mengeluarkan Bau Busuk Dari Tubuhnya Anggota Tubuhnya Mulai Terkupas Berjatuhan Daging-dagingnya Akhirnya Kemudian Katakan Ya Abdallah Wahai Hamba Allah Mengapa Engkau Masih Memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Padahal Engkau Dalam Keadaan Seperti Ini Buta Tinggal Di Tengah Padang Pasir Tidak Ada Anak Bahkan Ceritanya Panjang Sebenarnya Abu Kilaba Ini Ternyata Masih Sedang Menunggu Anaknya Yang Kemudian Pada Ini Anaknya Dimakan Oleh Serigala Tetapi Yang Jelas Abu Kilaba Ketika Ditanya Mengapa Engkau Memuji Allah Anda Telah Mendapatkan Musibah Yang Begitu Besar Beliau Katakan Ya Fulan Bukankah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menganugerahkan Kepadaku Iman Dan Islam Bukankah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menganugerahkan Aku Islam Dan Iman Betapa Banyak Manusia Yang Dalam Kedahan Kafir Menyikutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Mendapatkan Petunjuk Bukankah Itu Patut Untuk Aku Syukuri Bukankah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Menganugerahkan Kepadaku Akal Dimana Aku Dapat Berfikir Dapat Mentadaburi Ayat Ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Betapa Banyak Manusia Yang Kehilangan Akalnya Bukankah Allah Telah Menganugerahkanku Telinga Sehingga Aku Dapat Mendengarkan Suara Adhan Bukankah Itu Adalah Merupakan Suatu Mi'mat Yang Patut Aku Syukuri Bukankah Allah Telah Menganugerahkanku Tulisan Yang Denganya Aku Bisa Berzikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukankah Ini Sebuah Kenikmatan Yang Patut Aku Syukuri Ikhwatal Iman Yang Yang Dibuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Syukur Ini Akan Menjadi Pintu Penghantar Kenikmatan Kenikmatan Pada Allah Subhanahu Tapi Justru Kita Harus Berimbang Ya Oleh Sebab itulah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau dan Para sahabat Ini telah memberikan Contoh Kepada Kita Bagaimana Beliau Bekerja Keras Demikian Juga Dengan Para sahabat Berdagang Bertani Bahkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Suatu Ketika Beliau Membeli Seekor Unta Dari Seorang Arabi Beliau Kemudian Melakukan Alutawar Melakukan Tawar Menawar Dengan Orang Badui Tadi Bukankah Ini adalah Merupakan Bagian Daripada Usaha Untuk Mendapatkan Rizki Ikhwatan Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Di dalam Surat Al-Mulk Ayat Yang 15 Dialah Allah Yang Telah Menciptakan Bumi Bagi Kalian Mudah Untuk Kalian Huni Maka Berjalanlah Kamu Di Atasnya Dan Makannya Dari Rizkinya Farah Mufasirun Menyebutkan Termasuk Di dalam Tafsir Al-Muyasar Disebutkan Ayat Ini Memberikan Isyarat Kepada Kita Akan Perintah Bagi Kita Untuk Mencari Rizki Jadi Tidak Boleh Kita Berpangku Tangan Bahkan Menggantungkan Diri Kepada Orang Lain Adalah Bukan Konsep Islam Menyelisihi Sunnah Rasul Sallallahu Alhamdulillah Suatu Ketika Rasulullah Sallallahu Melihat Ada Salah Seorang Sahabat Duduk Di Masjid Berdikir Kepada Allah Tidak Pada Waktu Biasanya Para Sahabat Berdikir Rasulullah Melihat Oh Si Fulan Sedang Berdikir Kemudian Masuk Lagi Kemesidi Kesempatan Yang Lain Juga Masih Didapatkan Orang Tersebut Juga Masih Berdikir Rasulullah Kemudian Masuk Kesempatan Yang Lain Didapatkan Juga Orang Tersebut Masih Berdikir Akhirnya Rasulullah Sallallahu Bertanya Kepada Sahabat Yang Lain Siapa Si Mencari Rizki Dari Karunia Yang Allah Tetapkan Baginya Kemudian Dikatakan Oh Dia Menggantungkan Diri Kepada Saudaranya Kemudian Rasulullah Sallallahu Bersabda Saudaranya Lebih Baik Daripada Orang Ikhwata Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Ini Mukaddimah Dari Apa Yang Saya Sampaikan Ini Belum Sampai Kepada Pembahasan Amalan Penghantar Rizki Ikhwata Kaliman Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Ta'ala Sebagaimana Tadi Telah Kita Sebutkan Bahwasannya Rizki Telah Ditetapkan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Bagi Setiap Makhluk Maka Demikian Juga Allah Subhanahu Ta'ala Telah Menetapkan Sarana Dan Wasilahnya Bagi Kita Sekalian Untuk Mendapatkan Rizki Tersebut Secara Garis Besar Amalan Penghantar Rizki Itu Ada Dua Yang Pertama Adalah Wasilah Wasilah Atau Sarana Yang Sifatnya Mahsusah Yang Sifatnya Fisik Dan Materil Dan Ini Adalah Yang Banyak Diketahui Oleh Manusia Ini Adalah Ilmu Yang Paling Banyak Dicarik Saat Ini Tidak Perlu Kita Bahas Mendapatkan Rizki Di Sifatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inilah Yang Kita Namakan Dengan Al-Wasail Al-Wasail Al-Ma'nawiah Sarana-Sarana Non-Fisik Atau Imateril Ini Yang Terkadang Diabaikan Sebagian Manusia Ketika Dia Mencari Rizki Pergi Mencari Nafkah Ke Pasar Keladan Dan Seterusnya Ke Pabrik Dia Tanpa Ada Ketawa Kalan Sedikitpun Kepada Allah Dia Hanya Menggantungkan Kepada Kekuatan Ilmunya Atau Kekuatan Fisik Dan Lain Sebagainya Ikhut Al-Iman Yang Dimuliakan Amalan Pertama Atau Sarana Pertama Yang Dapat Menghantarkan Kita Kepada Rizki Yang Halal Yang Telah Allah Tetapkan Bagi Kita Sekalian Adalah Bertawbat Dan Beristighfar Kepada Allah Ini Adalah Merupakan Sebab Yang Paling Agung Oleh Sebab itu Nabi Nuh Ketika Beliau Berdakwah Kepada Kaumnya Beliau Mengatakan Di dalam Surat Nuh Ayat 10-12 Allah Subhanahu Mengisahkan Tentang Nabi Nuh Aku Katakan Kepada Kalian Beristighfar Kalian Kepada Sesungguhnya Allah Subhanahu Wakal Itu Maha Pengampun Apa Buahnya Yursilis Sama Alaikum Idrara Maka Nisaya Allah Akan Menurunkan Curah Hujan Yang Sangat Besar Kepada Kalian Dan Allah Akan Memberikan Kepada Kalian Harta Mendah Dan Anak Anak Banyak Istighfar Oleh Sebab itu Biasanya Yang Banyak Istighfar Anaknya Banyak Coba Lihat Kiai Kiai Itu Rata Rata Anaknya Banyak Banyak Beristighfar Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ikhla Kaliman Yang Dimuliakan Oleh Subhanahu Wata'ala Oleh Setelah Umar Ibn Khattab Memahami Akan Hakikat Ini Demikian Juga Dipahami Oleh Para Sahabat Kepada Ketika Umar Ibn Khattab Dengan Dengan Para Sahabatnya Beliau Melaksanakan Sholat Istisqah Ketika Beliau Berdoa Kepada Allah Azawajal Umar Ibn Khattab Tidak Mengatakan Allahumma Agisna Allahumma Agisna Beliau Hanya Beristighfar Kepada Allah Astagfirullah Wa atubu ilaih Astagfirullah Wa atubu ilaih Tiba-tiba Tidak Lama Kemudian Saat itu Kemudian Hujan Turun Kepada Mereka Saat itu Kemudian Para Mereka Mengatakan Kepada Rasul Kepada Ibn Khattab R.A. Amirul Muminin Kami Tidak Melihatmu Berdoa Kepada Allah S.W.T Meminta Hujan Kemudian Ibn Khattab R.A. Beliau Berkata Bala Wallahi Lakad Talabtul Matara Bimada Bimajadih Isama Allati Yustanzalu Bihal Matar Demi Allah Sungguh Aku Telah Meminta Hujan Kepada Allah S.W.T Dengan Mengguncangkan Dengan Sesuatu Yang dapat Mengguncangkan Langit Yaitu Dengan Beristighfar Kepada Allah S.W.T Suatu ketika Al-Hassanul Basri S.W.T Salah seorang Ulama Tabi'in Didatangi Oleh seseorang Yang Mengeluhkan Akan Kesulitan Rizki Kemudian Beliau Mengatakan Istagfirillah Beristighfarlah Kepada Allah Datang Orang Kedua Mengatakan Wahai Imam Aku Tidak Memiliki Anak Dan Keturunan Beliau Katakan Istagfirillah Beristighfarlah Kepada Allah Yang Ketiga Mengatakan Wahai Imam Sesungguhnya Kami Mengalami Kekeringan Sawalah Dan Kami Rusak Kemudian Beliau Katakan Istagfirillah Beristighfarlah Kepada Allah Kemudian Murid-murid Beliau Bertanya Mengapa Ada Tiga Orang Datang Kepadamu Mengeluhkan Tiga Kasus Yang Berbeda Namun Kemudian Engkau Hanya Menganjurkan Untuk Beristighfar Kepadanya Beliau Kemudian Mengatakan Ya Benar Karena Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Faqult Istagfiru Rabbakum Innahu Kana Ghaffara Yursilis Sama'a Alaikum Idrara Ikhwata Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Juga Nabi Hud Nabi Hud Alayhi Salam Beliau Berkata Kepada Kaumnya Waya Qawm Istagfiru Rabbakum Thumma Tubuh Ilai Yursilis Sama'a Alaikum Idrara Wayazidukum Kuwatan Ila Kuwatikum Beliau Bersanda Wahai Kaumku Beristighfarlah Kalian Kepada Rabb kalian Kemudian Bertawbatlah Kepada Kalian Yursilis Sama'a Alaikum Midrara Nistaya Allah Akan Menurunkan Hujan Kepadamu Dengan Curah Curah Hujan Yang Lembar Wayazidukum Kuwatan Ila Kuwatikum Dan Nistaya Allah Akan Menambahkan Kekuatan Kalian Diatas Kekuatan Yang Telah Kalian Miliki Jadi Tidak Perlu Minum Obat Kuat Atau Apa Itu Istighfar Luar Biasa Suatu Ketika Saya Menjelaskan Tentang Keutamaan Istighfar Ada Sudah Menikah Delapan Tahun Kalau tidak Salah Tidak Punya Anak Subhanallah Setelah Satu Bulan Setelah Satu Bulan Mengikuti Kajian Ini Beliau Kemudian Setelah Pakai Serbuk Apa Namanya Pucuk Kurma Itulah Inilah Subhanallah Ternyata Setelah Mengamalkan Petunjuk Allah Subhanallah Dengan Memperbanyak Istighfar Satu Bulan Setelah Setelah Itu Kemudian Beliau Telepon Saya Beliau Kemudian Sangat Senang Sekali Saya Mengapa Istri Saya Katanya Sekarang Sudah Mengandung Setelah Saya Mengamalkan Banyaknya Istighfar Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Ikhwata Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Rasulullah Sallallahu Sallam Juga Telah Bersabda Dalam Sebu Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Ibn Abbas Dari Ibn Abbas Diriwayatkan Imam Ahmad Ibn Ambar Rahimahullah Barang Siapa Yang Banyak Beristighfar Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Maka Allah Akan Menjadikan Setiap Kesulitan Yang Dialaminya Allah Akan Menjadikan Baginya Jalan Keluar Dan Allah Akan Memberikan Dari Setiap Kesempitan Menjadi Kemudahan Diberikan Solusi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Allah Subhanahu Akan Memberikan Rizki Kepadanya Rizki Yang Tidak Disantah Sankah Sebab Yang Kedua Ikhata Iman Amalan Penghantar Rizki Adalah Takwa Dan Istiqamah Sebagaimana Allah Subhanahu Berfirman Wama Yattaqillaha Yaj'an Lahu Makhraja Wairzukhu Min Haythu La Yahtasun Allah Subhanahu Ata'ala Berfirman Wala An Alau Al-Qurah Aman Wattakau La Fatahna Alayhim Barakatim Min Assama Wal Ard Walakin Kazabu Fa'akhaznahum Bima Kanu Yak Sibul Anderikan Penduduk Suatu Negeri Itu Beriman Dan Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala La Fatahna Alayhim Barakatim Min Assama Iwal Ard Nisayakan Kami Bukakan Pintu Pintu Barakat Dari Langit Dan Dari Bumi Walakin Kazabu Akan Tetapi Mereka Menduskakan Ayat Ayat Allah Fa'akhaznahum Bima Kanu Yak Sibul Maka Kami Ambil Mereka Kami Siksa Mereka Akibat Daripada Ulah Amal Perbuatan Mereka Ikhwata Iman Yang Sebagaimana Tadi Sudah Kita Jelaskan Dalam Pendahuluan Yang Keempat Ikhwata Iman Adalah Khusu Dan Totalitas Ketika Kita Beribadah Kepada Allah Ketika Kita Bertawakal Kepada Allah Ketika Kita Yakin Bahwa Rizki Telah Ditetapkan Oleh Allah Tidak Berarti Kemudian Kita Berpangku Tangan Dan Tidak Berarti Pula Kemudian Kita Hanya Beribadah Kepada Allah Semata Tetapi Kita Harus Muazanah Harus Berimbang Di dalam Menyikapi Ibadah Dan Juga Mencari Rizki Tetapi Kapan Kita Beribadah Kepada Allah Maka Kita Harus Total Di dalam Melakukan Ibadah Kepada Allah Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Telah Bersabda Allah Sallallahu Yabna Adam Tafarroh Li'ibadati Amla Saberaka Ghinan Wa Asudda Fakrak Wahai Ibnu Adam Tafarroh Tafarroh Artinya Totalitaslah Khusuklah Ketika Kamu Beribadah Kepadaku Maka Niscaya Akan Aku Penuhi Dadak Dengan Kekayaan Wa Asudda Fakrak Dan Aku Akan Penuhi Kebutuhan Mu Wa Illam Tafal Jikalau Kamu Tidak Lakukan Malak Tusadroka Syugla Maka Akan Aku Penuhi Dadak Mu Dengan Berbagai Macam Kesibukan Walam Asudda Fakrak Dan Aku Tidak Akan Memenuhi Kebutuhannya Itulah Barangkali Sebabnya Mengapa Kemudian Kita Selalu Merasa Kurang Ini Adalah Kaitannya Dengan Ibadah Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Sebab Itu Tadi Dikatakan Kepada Salah Seorang Soli'in Ketika Harga Harga Naik Sembako Melambung Beliau Katakan Saya Tidak Peduli Itu Yang Penting Saya Melakukan Petunjuk Dari Allah Subhanahu Dan Rasulnya Karena Allah Berfirman Wa'amur Ahlaka Bissalati Washtabir Aleyha La Nas'aluka Rizka Nahnu Narzukuka Wal Akibatul Takwa Ikhwata Iman Yang Dimudiakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang Kelima Di Antara Amalan Penghantar Rizki Adalah Memperbanyak Ibadah Haji Dan Umrah Memperbanyak Ibadah Haji Dan Umrah Rasulullah S.A.W. Bersabda Tabi'u Bain Al-Hajji Al-Umrah Fa'inna Huma Yanfiyan Al-Fakra Wad-Dhulub Kama Yanfil Kibus Al-Hadid Wad-Dhahab Wal-Fidbah Perbanyaklah Kalian Ikutilah Oleh Kalian Antara Haji Yang Satu Dengan Haji Yang Lain Umrah Yang Satu Dengan Umrah Yang Lain Karena Keduanya Dapat Menghapuskan Kefakiran Dan Dosa Sebagaimana Pandai Besi Atau Api Yang Dapat Membersihkan Kotoran Kotoran Yang Ada Pada Besi Pada Emas Dan Perah Ikhfatal Iman Yang Dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang Keenam Diantara Penghantar Rizki Adalah Menyambung Tali Silaturahim Sebagaimana Disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Beliau Bersabda Man Sarrahu Ayun Satolahu Fi Rizki Ayun Saulahu Fi Asarih Falyasil Rahimah Barang Siapa Yang Ingin Dibentangkan Dilapangkan Rizkinya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Dipanjankan Usianya Oleh Allah Maka Hendaklah Dia Menyambung Tali Silaturahim Yang Dimaksud Dengan Tali Silaturahim Adalah Menyambung Tali Kekeluargaan Ya Baik Itu Adalah Dengan Mengunjunginya Dengan Memberikan Hidah Hadiah Kepada Mereka Dengan Menghubunginya Lewat Media-media Yang Allah Mudahkan Saat Ini Kepada Kita Sekalian Dan Lain Sebagainya Kemudian Sedekah Betapa Banyak Dalil Yang Menunjukkan Hal Itu Diantaranya Adalah Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Katakanlah Sesungguhnya Rabku Membentangkan Rizki Bagi Siapa Saja Yang Dikehendaki Dari Hamba Ambanya Dan Allah Membatasi Juga Bagi Sebagian Yang Lain Dan Harta Apa Saja Yang Kalian Infakan Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Menggantikannya Dan Itu Boleh Anda Rasakan Apabila Anda Berinfak Anda Bersedekah Lima Real Tunggu Balasannya Minimal Lima Real Lagi Akan Datang Bidnillah Asalkan Anda Yakin Ya Suatu Ketika Saya Membangun Meski Dikendari Subhanallah Saya Perlihatkan Apa Namanya Saldo Saldo Atau Keuangan Sirkulasi Keuangan Pembangunan Masjid Saya Perlihatkan Kepada Ikhwah Saya Bila Coba Lihat Akhi Ikhwan Sekalian Coba Kita Lihat Sirkulasi Keuangan Kita Saya Yakin Kalau Saya Keluarkan Hari Ini Lima Juta Saya Yakin Betul Bahwasannya Pada Hari Itu Juga Atau Besoknya Akan Ada Orang Yang Yang Memberikan Infak Lima Juta Sehingga Terus Seperti Itu Jadi Saldonya Itu Terus Habis Datang Lagi Habis Datang Lagi Habis Datang Lagi Seperti Ikhwan Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu At Demikian Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Di Dalam Hadis Yang Bukhari Imam Muslim Beliau Tidak Ada Suatu Hari Yang Dilalui Oleh Hamba Hamba Allah Kecuali Ada Dua Orang Malaikat Yang Turun Setiap Hari Ada Malaikat Yang Turun Dari Langit Dua Malaikat Turun Salah Satu Di Antara Mereka Mengatakan Berdoa Kepada Allah Dengan Mengatakan Allahumma A'ti Munfiqan Khalafah Ya Allah Berikanlah Pengganti Bagi Setiap Orang Yang Berinfak Di Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sementara Malaikat Yang Satu Lagi Berdoa Kepada Allah Dengan Mengatakan Allahumma A'ti Munfiqan Khalafah Ya Allah Berikanlah Kepada Orang Yang Menahan Artanya Kepada Orang Yang Medit Orang Yang Pelit Ya Talafa Kehancuran Ketidak Berkahan Dalam Harta Bendanya Orang Subhanallah Kalau Sudah Yakin Dengan Janji Janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Rasulnya Ini Itu Tidak Akan Pernah Segan Untuk Berinfak Kita Sering Mendengarkan Kisah Abdurrahman Bin Auf Usman Bin Afan Seakan Akan Terkadang Ketika Kita Bercerita Tentang Kisah Para Salaf Terkadang Kita Memandang Bahwa Itu Ada Sesuatu Yang Hoyali Yang Seakan Akan Itu Adalah Sangat Sulit Untuk Kita Terapkan Saat Ini Tapi Ternyata Juga Tidak Saya Ingat Ketika Ustadz Ahmad Zainuddin Datang Kekendari Waktu Itu Kita Sedang Masjid Masjid Belum Selesai Saat Itu Beliau Kemudian Kita Amanahkan Untuk Menyampaikan Sebuah Tema Membangun Istana Di Surga Ya Maksudnya Adalah Agar Orang Mau Berinfak Itu Kan Bagian Dari Strategi Ya Subhanallah Zahullah Khair Setelah Ustadz Menyampaikan Materi Itu Begitu Ustadz Pulang Ada Salah Seorang Muksinin Datang Kepada Saya Membawa Satu Keresek Hitam Kemudian Beliau Mengatakan Ustadz Ini Untuk Bangun Istana Di Surga Isinya Berapa 100 Juta Rupiah Jadi Bukan Sesuatu Yang Khoyali Ketika Kita Bercerita Tentang Para Pendaur Oh Itu Kan Sahabat Oh Itu Wajar Itu Sahabat Kalau Kita Enggak Apa Di Bulan Ramadan Kemarin Ada Salah Seorang Jamaah Kita Ikut Etikab Sama Kita Beliau Kemudian Datang Ustadz Saya Punya Tanah Dekat Disini Di Jalan Jalan Paling Besar Di Kota Kendari Tanah 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 Saya Itu Sudah Ditawar Ya Per Hektarnya Tiga Setengah Miliar Tetapi Saya Nampaknya Ini Sudah Beberapa Orang Yang Menawar Tiga Setengah M Tapi Tidak Saya Kasihkan Nampaknya Saya Lebih Memilih Untuk Saya Wakafkan Saja Ke Islamik Sentar Muad bin Jabal Beliau Wakafkan Satu Satu Koma Dua Lebih Satu Koma Dua Lebih Hektare Jadi Kurang Lebih Nilainya Lebih Dari Empat Miliar Kalau Kita Punya Uang Empat Miliar Pakai Apa Nikah Lagi Ya Ikhwat Aliman Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Infaq Bijalan Allah Subhanahu Orang Apabila Sudah Yakin Dengan Janji Janji Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Akan Dipandang Bahwa Infaq Bijalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu adalah Merupakan Penghantar Keberkahan Rizki Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ikhwat Aliman Yang Dimuliakan Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang Kedelapan Di antara Penghantar Rizki Juga Masih Berkenanan Infaq Tapi Ini Saya Khususkan Karena Pahalanya Adalah Sangat Besar Dan Seakan Memiliki Keutamaan Khusus Yaitu Yaitu Berhantar Penuntut Ilmu Agama Apabila Kita Dapatkan Disana Ada Orang Yang Khusus Mempelajari Ilmu Agama Dan Terkadang Dan Seringkali Bahkan Kita Dapatkan Mereka Mengalami Kesulitan Untuk Masalah Finansial Mereka Tidak Jarang Kemudian Seorang Talibul Ilm Dia Terhalang Dari Menuntut Ilmu Karena Karena Dia Tidak Bisa Ada Salah Seorang Mahasiswa Kemarin Tidak Dia Tidak Jadi Berangkat Untuk Menuntut Ilmu Ketimur Tengah Setelah Dia Mendapatkan Beasiswa Dan Lolos Ujian Mendapatkan Beasiswa Tapi Kemudian Tidak Jadi Berangkat Alasannya Sangat Sederhana Orang Tuanya Tidak Sanggup Untuk Mengeluarkan Paspor Paspor Berapa Harganya Rp255.000 Hanya Tidak Bisa Untuk Membayar Buat Paspor Akhirnya Kemudian Tidak Jadi Berangkat Di zaman Rasulullah S.A.W Dalam Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Tirmidh Dari Hadis Anas Ben Malik Ada Dua Orang Sahabat Dua Orang Sahabat Ini Yang Satu Kerjaannya Menuntut Ilmu Di hadapan Rasul S.A.W Dari Kalangan Ashab Sufah Sementara Sahabat Yang Lain Itu Adalah Mencari Nafkah Berusaha Untuk Memberikan Dua Apa Namanya Harta Benda Atau Memberikan Dukungan Kepada Saudaranya Ini Tetapi Kemudian Lambat Laun Terkadang Keikhlasan Ini Juga Merupakan Sesuatu Yang Sangat Berat Untuk Diwujudkan Akhirnya Saudaranya Yang Memberikan Bantuan Finansial Kepada Penuntut Ilmu Ini Datang Kepada Rasulullah S.A.W Wahai Rasulullah Katanya Saya Bekerja Keras Mencari Nafkah Banting Tulang Sementara Saudara Saya Itu Hanya Menuntut Ilmu Di hadapan Wahai Rasulullah Ini Bagaimana Ceritanya Ini Kok Cuman Saya Yang Mencari Rizki Dia Kau Cuman Duduk Duduk Aja Menuntut Ilmu Apa Yang Disabdakan Oleh Rasulullah S.A.W Rasulullah S.A.W Kemudian Beliau Bersabda Semoga Saja Kamu Itu Sekarang Mendapat Rizki Itu Justru Sebabnya Itu Adalah Karena Dia Oleh Sebab Itu Saya Hanya Mewasiatkan Kepada Diri Saya Dan Kepada Antum Sekalian Kalau Bisa Antum Sisihkan Kalau Bisa Antum Sisihkan Sebagian Saja Untuk Sebagian Daripada Rizki Yang Telah Berikan Kepada Antum Antum Sisihkan Walau Hanya Beberapa Lembaran Rupiah Kepada Para Penduk Ilmu Agama Sedekahkan Kepada Madrasah Tafidul Quran Kepanti Asuhan Dan Lain Sebagainya Insyaallah Ini Adalah Akan Turut Menjadi Penghantar Datangnya Keberkahan Dan Rizki Dari Allah Subhanallah Kepada Kita Sekalian Yang dimuliakan Subhanallah Kemudian Berikutnya Adalah Yang Terakhir Yang saya Sebutkan Bidnilahi Ta'ala Pada Kesempatan Berbahagia Ini Walaupun Tentu Masih Ada Beberapa Lagi Penghantar Rizki Yaitu Adalah Doa Dan Ini Adalah Merupakan Penghantar Juga Yang Sangat Besar Pengaruhnya Rizki Allah Subhanahu Suatu Suatu Ketika Ada Seorang Mukatab Mukatab Ada Seorang Budak Yang Diberikan Kesempatan Oleh Tuhannya Untuk Menebus Dirinya Untuk Membebaskan Dirinya Dari Perbudakan Datang Kepada Ali bin Adi Talib Radiyallahu Ta'ala Anuhu Beliau Mengatakan Ajazdu Ankitabaki Fa'inni Wahai Amirul Muminin Aku Telah Lemah Aku Tidak Bisa Membebaskan Diriku Dari Perbudakan Tidak Bisa Menebus Diriku Sendiri Maka Bantulah Aku Kemudian Ali bin Adi Talib Radiyallahu Beliau Mengatakan Ala U'allimu Ka Kalimatin Apakah Ingin Aku Ajarkan Kepadamu Beberapa Kalimat Yang Telah Diajarkan Oleh Rasulullah S.A.W. Kepadaku Sehingga Andaikan Kau Memiliki Memiliki Utang Semesar Gunung Seir Niscaya Allah Akan Mudahkan Bagimu Untuk Melunasinya Untuk Melunasinya Siapa Yang Hapal Doa Biasanya Yang Punya Punya Utang Itu Hapal Ya Itu Lain Ada Doa Yang Lain Ini Lebih Manjur Lagi Jadi Harus Hapal Lagi Ya Alim Nabi Tualim Mengatakan Andaikan Anda Punya Utang Sebesar Gunung Syair Nisaya Allah Akan Mudahkan Bagimu Untuk Melunasi Utangmu Itu Kala Rasulullah S.A.W. Beliau Mengajarkan Doa Kul Katakan Oleh Allahum Makfini Bi Halalika An Haramik Wa Agnini Bifadlika Aman Siwaka Allahum Makfini Bi Halalika An Haramik Ya Allah Cukupkanlah Aku Dengan Harta Yang Halal Yang Telah Engkau Anugerahkan Kepadaku Dari Harta Harta Yang Telah Engkau Haramkan Kepadaku Wa Agnini Bifadlika Aman Siwak Dan Cukupkanlah Dengan Karuniamu Kepadaku Daripada Makhluk Yang Lainnya Ya Fatal Iman Yang Dimuliakan Allahum S.W.T Hadis Ini Diruatkan Oleh Imam Tirmidhi Dan Hadis Dinyatakan Oleh Beliau Sebagai Hadis Hasan Kurib Fatal Iman Yang Dimuliakan Allahum S.W.T Semoga Allahum S.W.T Semoga Allahum S.W.T Memudahkan Rizki Kita Dan Memberikan Keberkahan Daripada Dari Apa Yang Telah Allah S.W.T Berikan Kepada Kita Sekalian Dan Melunaskan Utang-utang Kita Sekalian Allahum 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 Akfina Bi Halalika An Harami Wa Agnina Bi Fadlika Amman Si Wah Ikhwata Iman Yang Dimuliakan Rasul S.W.T Dan Terakhir Sebagaimana tadi ada Permintaan Dari Ustaz Sebagaimana Indonesia Di Negeri Yang Kita Cintai Yang Tentu Kadar Fitnahnya Kita Pandang Saat Ini Adalah Lebih Besar Daripada Kita Tinggal Di Daman Yang Relatif Jauh Lebih Kondusif Untuk Menjaga Keislaman Kita Daripada Di Kampung Halaman Kita Dimana Disana Gelombang Fitnah Syahwat Fitnah Subuhat Yang Sangat Luar Biasa Sehingga Apabila Kita Tidak Memiliki Astabat Al-Istiqamah Ala Dinillah Maka Tidak Menutup Kemungkinan Dan Na'udzubillah La Samah Allah Semoga Itu Tidak Terjadi Pada Diri Kita Fenomena Futur Fenomena Apa Namanya Meninggalkan Jalan Istiqamah Fenomena Tanazulat Tanazulat Artinya Meninggalkan Sembagian Atau bahkan Meninggalkan Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Demi Kepentingan Dunia Dan ini Adalah Merupakan Musibah Yang Paling Besar Yang Berlindung Darinya Rasul Sallallahu Wasallam Walataj'al Musibatana Fidinina Ya khuat aliman Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Temanya ini Kita bahas secara khusus Di Kajian Nanti malam Di Jubail Tetapi Saya ingin Membahas Seputar masalah Da'wah di Indonesia Alhamdulillah Belakangan Allah Subhanahu wa ta'ala Mudahkan Kepada Kita sekalian Untuk Menyampaikan Risalatul Tauhid Untuk Menyampaikan Da'wah Sunnah Di negeri Yang kita cintai Sehingga Wallahu Ta'ala Alam Saya tidak Mengetahui Adanya Sebuah Pergerakan Da'wah Yang begitu Pesat Di negeri Kita saat ini Atau Perkembangan Apa namanya Pemahaman Yang dengan Begitu cepat Merajalela Tersebar Tersebar di berbagai Macam kalangan Melebihi Perkembangan Da'wah Ahlu sunnah Wal jamaah Saat ini Di Indonesia Terlebih Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala Mudahkan Bagi kita sekalian Untuk da'wah Melalui media Dengan 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 Sarana-sarana Da'wah Kontemporer Yang saat ini Kita lakukan Walaupun Manakala Kita bandingkan Dengan Juhud Atau Usaha Musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam Menyebarkan Fitnah Syubahat Dan Syahwat Adalah Sangat tidak Sebanding Dengan Da'wah Ahlu sunnah wal jamaah Di dalam Menyebarkan Agama mereka Tetapi Yuridunal yutfi'unurallahi Di afwahihim Waya'ballahu Illa'ayitimmanurahu Walaukarihal kafirun Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Keberkahan Kepada kita sekalian Sehingga Alhamdulillah Saat ini Radio-radio da'wah Bermunculan Di Indonesia Saat ini Di pertemuan Terakhir Itu Lebih dari 60 radio sunnah Telah kita dapatkan Di berbagai macam Kota dan provinsi Di Indonesia Bahkan Sekarang Banyak Radio-radio Musik Danduk Yang beralih Menjadi Radio sunnah Alhamdulillah Alhamdulillah dikendari Saat ini Sudah ada Satu radio Yang Diwakafkan Kepada kita Jadi asalnya Radio Radio-radio musik Ada di kabupaten lain Tetapi Kemudian Setiap kali Pemilik Datang kekendari Cari-cari Saluran radio Kemudian Nyangkut di Radio kita Radio Muad bin Jabal Akhirnya Kemudian mengatakan Ini bagus nih Hanya Quran Sunnah Kajian Terus seperti itu Sampai suatu ketika Ketika dia dengarkan Disitu kita Sedang membahas Tentang hukum musik Akhirnya Kemudian beliau katakan Kalau begitu Saya orang yang Paling besar dosanya Subhanallah Kemudian Beberapa hari Setelah itu Beliau datang Beliau datang Mengatakan Ustadz Saya Fulan Saya pemilik Radio Di Bombana Di kabupaten Bombana Namanya Ya Namanya ada radio Radio Cakrawala Itu adalah Radio musik Full musik Sekarang Saya Wakafkan Karena Allah Terserah Taufadol Mau diapakan Itu radio Diwakafkan Kemarin Di bulan Ramadan Ada lagi Pemilik radio Ya Namanya Radio Dangdut Dan Budaya Alhamdulillah Datang juga Kepada kita Mengatakan Ustadz Bagaimana Ini saya Jadi gak enak Saya sekarang Sudah ikut Kajian disini Di Muad Bin Jabal Kok masih Radionya begitu Bagaimana sih Kalau Mungkin Kalau kita Langsung Beralih Total Itu Tidak bisa Bagaimana Kalau seandainya Nasibnya Kita ganti lagi Jadi tidak ada musiknya Jadi Nasib saja Alhamdulillah Tadaruj Secara bertahap Tafadol Selagi kemudian Hukum Asalnya adalah Mubah Tapi jangan terlalu banyak Semestinya kan Tapi insya Allah Sekarang adalah banyak Merilai dari Radio Roja Dan seterusnya Ya Di samping kita juga Alhamdulillah Kita sudah memiliki Dua radio Kalau di Sulawesi Tenggara Ya Kemudian Demikian juga Dengan radio-radio Dengan televisi sunnah Ini juga saat ini Adalah sangat Membantu dakwah Sehingga Saat ini Hampir Sebagaimana Tadi dikatakan Di dalam Di dalam Khutbah Hampir tidak ada Baitu Madarin Walawamar Kecuali dakwah Ahli sunnah Wal jamaah Sudah masuk Kedalamnya Dan itu adalah Bagian daripada Basya'i Bagian daripada Kabar-kabar Baik Yang membuat Kita terus Beroptimis Walaupun Tentu disana Ada musuh-musuh Allah Yang senantiasa Berusaha untuk Menyebarkan racun-racun Mereka Bagaimana mereka Syiah Saat ini adalah Berusaha keras Berusaha sekarang Adalah menghadapi 2014 Mereka adalah Masuk sekarang Kedalam lembaga-lembaga Pemerintah Masuk menjadi caleg Rame-rame sekarang Orang syiah Dolaluddin La'net Bukan Jalaluddin Dolaluddin La'net Dia masuk Sekarang jadi Caleg Dari PDIP Untuk Daerah Dapil Jawa Barat Ikhwah taliman Yang dimuliakan Oleh subhanahu wa ta'ala Tapi dakwah Alhamdulillah Namun yang kita sayangkan Adanya Sebagian Ikhwah Yang kemudian Ya taroja Tidak merasa Percaya diri Dengan akidah Yang dia bawa Tidak merasa Yakin Dengan mana haj Lemah ketawakalannya Kepada Allah Dia memandang Bahwa apabila Dia tetap Mempertahankan Keistikomahannya Maka akan menjadi Penghambat Penghambat Datangnya Rizki bagi dirinya Ini musibah nih Ikhwah Bahkan Saya ketemu dengan Beberapa Da'i di Indonesia Timur Kita berkumpul Indonesia Da'i-da'i Di Indonesia Timur Kemudian Kita sharing Kita sharing Beberapa Rizki dari Sulawesi Maluku Papua Seri Kemudian Saya lihat Dari sebagian Mereka Zohirotu Tanazulat Fenomena Merasa bangga Justru ketika Dia melakukan Tanazul Tanazul bukan Tanazul Nakal kafalah Tanaazul artinya Dia meninggalkan Sebagian dari Din Demi kemasalahan Dunia Dengan Anggapan bahwasannya Ini ada Demi kemasalahan Da'wah Sehingga Kemasalahan Da'wah Lebih dikedepankan Walaupun itu Harus menginjak Nginjak syariat Ini terkadang Fenomena kita dapatkan Kan sebagian orang Mengatakan Kita tidak bisa Hidup berbaur Dengan masyarakat Kalau kita Tidak mengikuti Arus Mereka Ini Pemahaman Yang salah ikhwan Sebenarnya Apa yang menjadi Penghalang Ketika kita Menyebarkan Da'wah sunnah Di hadapan masyarakat Yang menjadi Penghalang Adalah Tadkala Kita Tidak mampu Mencerminkan Atau Menterjemahkan Manhaj Kita itu sendiri Dalam kehidupan kita Ketika kita Tidak Tidak Apa namanya Berakhul karimah Tidak bersifat Tidak bersifat Atau Tidak berakhul Tidak berakhul karimah Atau Tadkala kita Bersifat eksklusif Tidak mau Berbaur Dengan masyarakat Disini adalah Awal mula Awal mula Datangnya musibah Terkadang kita Memang Mungkin Apa namanya Terpaksa untuk Melakukan kanazulat Tetapi dalam Suatu kondisi Tertentu Sehingga saya Alhamdulillah Kita dikendari Pusat Ahmad Pernah berkunjung Kesana Dan Disana ada juga Yang baru Juga Hijrah Kesana Pak Daryono Saya juga belum Ketemu sama orangnya Jadi beliau Saya kesini Beliau kesana Beliau juga Sekarang Sudah ada disana Ada juga Ahidam Dan seterusnya Alhamdulillah Kita bisa Menyampaikan Da'wah Dengan Tanpa banyak Melakukan Tanazulat Kalaupun ada Dalam kondisi Kondisi yang Sangat terpaksa Sehingga Alhamdulillah Hijab Disana Antum Melihat Dikendari Akhwat Yang pakai Cadar lengkap Seperti Su'odiyat Bahkan Lebih baik Daripada Su'odiyat Sudah bukan Merupakan Sesuatu yang Asing Apabila Kita Walimah Saat ini Dalam komunitas Kita Merupakan Sesuatu Yang Sangat Aib Apabila Ada Orang Walimah Masih Bercampur Baur Antara Laki-laki Dan Perempuan Bahkan Bisa Dibaikot Itu oleh Ikhwah Yang Lain Da'wah Bisa Diterima Alhamdulillah Hampir Di semua Kalangan Masyarakat Di Instansi Pemerintah Di Kalangan Akademisi Di Kalangan Masyarakat Bawah Alhamdulillah Itu Adalah Sama Sekali Ya Seakan Wallahu Ta'ala Alham Kita Merasa Hampir Merasa Tidak Ada Kendala Kendala Terkadang Adalah Justru Dari Diri Kita Sendiri Atau Dari Saudara Saudara Kita Sebagian Ikhwah Sebagian Teman Mengatakan Apa Sebenarnya Kuncinya Kuncinya Adalah Bagaimana Kita Berakhlakul Karimah Bagaimana Kita Bermuamalah Dengan Baik Oleh Oleh Sebenarnya Hassan Basri Rahimah Allah Ketika Beliau Ditanya Tentang Khusdul Akhlak Yang Mulia Beliau Mengatakan Antakuna Geriban Bainan Nas Koriban Minhum Akhlak Yang Mulia Itu Adalah Kamu Asing Di Tengah Tengah Masyarakat Asing Dengan Akidahmu Asing Dengan Tata Cara Ibadahmu Asing Dengan Penampilanmu Tetapi Ingat Koriban Minhum Harus Dekat Dari Mereka Jangan Kemudian Kita Ingin Berdakwah Tetapi Kemudian Bersifat Eksklusif Apalagi Di zaman Fitnah Kapan Kita Dakwah Tidak Berbau Dengan Masyarakat Isu Terorisme Dan sebagainya Sangat Mudah Untuk Diangkat Oleh Sebab Itu Ikhwan Vilah Yang Dimunyakan Sebenarnya Selalu Saya Mengutip Dulu Ada Salah Seorang Ustaz Saya Di Pesantren Sebelum Kita Mau Diutus Ke Masyarakat Beliau Memberikan Pesan Yang Selalu Saya Ingat Pesan Dari Seorang Kiai Senior Beliau Katakan Anak Anakku Sekalian Jikalau Kalian Terjun Di Masyarakat Berlakulah Seperti Gajah Dan Jangan Berlaku Seperti Ular Gajah Itu Apabila Ada Gajah 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 Itu Disenangnya Oleh Semua Orang Kalau Kita Pergi Ke Kepun Binatang Di Antara Yang Paling Banyak Pengunjung Itu Gajah Semua Orang Suka Sebaliknya Ular Pak Ular Itu Walaupun Kecil Walaupun Warnanya Indah Tapi Begitu Orang Melihatnya Itu Inginnya Apa Lari Lari Dan Ingin yang Bunuh Ingin yang Bunuh Padahal Kalau Ular Itu Ngamuk Berapa Korbannya Cuman Satu Kan Satu Saja Korbannya Tapi Gajah Disenangi Sama Semua Orang Tapi Kalau Dia Ngamuk Ya Satu Kamu Misa Habis Oleh So Itu Dalam Kehidupan Da'wah Di Masyarakat Apabila Antum Pulang Dengan Membawa Akidah Antum Yang Mungkin Orang Mengatakan Dengan Berbagai Macam Turuhan Wahabilah Itu Ini Maka Sampaikanlah Da'wah Bilhikmah Walmo'id Tilhasanah Dengan Akhlak Yang Baik Terjemahkan Manhaj ini Bukan hanya Dalam masalah Tauhid Bukan hanya Dalam masalah Ibadah Tetapi Juga Dalam masalah Mu'amalah Kita Terhadap Orang Lain Demikianlah Ikhwatal Iman Yang Dimuliakan Rasul Bajian Umum Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Kesempatan Berbahagia Ini Mohon Maaf Bila Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Sallallahu Assalam Ala Nabi Muhammad Dan Kembali Kami Ucapkan Jazakum Allah Khairan Ala Husni Istima'ikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Telah selesai Kajian kita Yang Mudah-mudahan Datangkan ilmu Yang bermanfaat Dan Untuk Seperempat jam Kedepan Kita Ada sesi Pertanyaan Mudah-mudahan Apabila Ada pertanyaan-pertanyaan Yang ingin Disampaikan Oleh Bapak Ibu Saudara-saudari Sekalian Bisa Dijawab Oleh Al-Ushad Al-Fadhil Abu Qudam Mahfiz Allah Ta'ala Dan Inilah Kesempatan Bagi kita Untuk Bertanya Ketika Kedatangan Seorang Yang Kita harapkan Ilmu Daninya Dan Mudah-mudahan Bapak-bapak Bisa Aktif Dalam Bertanya Silahkan Menggunakan Waktunya Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Pertanyaan Apa Langkah-langkah Kita Atau Trik-trik Kita Untuk Menanamkan Sikap Ketawadu Atau Tawakal Kita Sehingga Betul-betul Menyakinkan Buat kita Untuk Itu Terima kasih Alhamdulillah Salatu Assalam Ala Rasulullah Wa Ala Alihi Wasabihi Wa Mualah Ketawakalan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Akan Pernah Tunggu Kalau Kita Tidak Akan Kalau Kita Tidak Pernah Yakin Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Keyakinan Itu Akan Tumbuh Seiring Dengan Ilmu Kita Akan Ketawhidan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Ar-Razak Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Al-Kafi Kalau Seandainya Kita Sekalian Yakin Mengetahui Dengan Sebenar Benarnya Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Al-Khaliq Al-Mudabbir Al-Razak Dhulqu Wa Tilmatin Maka Keyakinan Itu Akan Datang Apabila Keyakinan Itu Akan Datang Maka Kemudian Kita Kewakalan Itu Akan Tumbuh Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Silahkan Saya Agak Yang ditanyakan Saya Nanti ketika pulang Ke ujung berung Karena Saya itu Penyebar Istilah penyebar Dita'ah Dulunya Saya Tidak Tahu Sekarang Sudah Belajar Berapa Tahun Sama Ustaz Debat Terus Saya Tidak Terima Saya Dihilangkan Sifat 20 Katanya Tapi Sekarang Alhamdulillah Sudah Diterapkan Nah Sekarang Apakah Kalau Diundang Sedangkan Tahu Bahwa Merajaban Muludan Sudah Jelas Tidak Ada Dari Nabi Sahabat Tidak Ada Hadis Yang Mengatakan Ada Muludan Rajaban Sekarang Diundang Apakah Harus Datang Inkar Bikolbi Atau Kita Harus Alasan Yang Lain Supaya Tidak Datang Sedangkan Kita Sudah Sudah Tahu Dan Dijelas Sama Mereka Tetap Mengundang Kita Harus Datang Atau Kita Jauhin Alhamdulillah Wassalam Ala Rasulillah Wa Ala Diundang Oleh Saudara Kita Maka Kita Jawab Fajibhu Kata-kata Jawab Ini Tidak Mesti Datang Jadi Kita Diwajibkan Untuk Menjawab Undangan Bukan Untuk Menghadiri Undangan Kecuali Jikalau Undangan Itu Hukumnya Wajib Seperti Misalnya Menghadiri Walimah Menghadiri Walimatul Orus Yang Pertama Kali Jadi Kalau Orang Baru Menikah Pertama Kali Itu Wajib Kecuali Kalau Pak Oman Menikah Dua Kali Itu Tidak Wajib Yang Kedua Kalinya Ya Tapi Ketika Kita Seringkali Kita Kemudian Dihadapkan Dengan Fenomena Seperti Itu Terutama Tadkala Kita Baru Pertama Kali Datang Dakwah Orang Belum Tahu Sikap Kita Seperti Apa Undangan Itu Akan Terus Berdatangan Maka Ikhwat Al-Iman Yang Dimulih Al-Subhan Awad Ta'ala Sebu Nusim Mengatakan Bahwa Ulama Itu Atau Kita Sedahan Akan Lagi Mungkin Dai Itu Ada Tiga Ada Ulama Ud-Dawlah Atau Da'idawlah Ulama Yang Ulama Negara Artinya Ulama Penguasa Apa yang diinginkan oleh penguasa Maka Dia akan Mengatakannya Yang Kedua Adalah Alimul Alimul Ummah Ulama Umat Ulama Umat Ini Ya Seperti Yang muncul Banyak Di televisi Sebagian Yang muncul Di televisi Sebagian Saya katakan Apa Yang menjadi Tuntutan Masyarakat Itu Yang Dia Sampaikan Dia Akan Sesuai Arus Kemudian Yang kita Inginkan Adalah Ulama Yang Ketiga Alimul Millah Alimul Millah Dia adalah Yang menghalalkan Apa yang dihalalkan oleh Allah Mengharamkan Apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan itu Perlu sikap Jikalau Kita diundang Untuk acara-acara Yang sifatnya Bid'iyah Tadi seperti itu Maka kita Lihat Apakah Kita Apakah Kedatangan Kita Ketempat tersebut Bisa Akan Bisa Menjelaskan Tentang Hukum Har'i Dalam masalah itu Atau Atau Apakah Kita bisa Menghilangkan Kemadaratan Atau Atau Minimal Mengurangi Kalau Seandainya Saja Mengurangi Saja Tidak Bisa Maka Berarti Kita tidak Boleh hadir Karena Kapan Kita hadir Maka Disitu ada Taksir Usawad Akan Turut Andil Di dalam Memperbanyak Apa Kuantitas Mereka Oh Pak Oman Saja Hadir Padahal Dia sudah 15 tahun Tidak pulang-pulang Dari Katif Ya padahal Katif Orang siah Jadi Dia akan Dijadikan Sebagai hujah Dan alasan Bagi sebagian orang Kalau Seandainya Kita Bisa Mengingkari Atau Bisa Meluruskan Maka Datang Karena 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 Dua hal Yang pertama Adalah Karena Menuhi undangan Yang kedua Adalah Karena Untuk Amar Ma'ruf Dan Mengingkarkan Di mauludan Terakhir Itu Saya diundang Saya diundang Di kampus Kita ada di kampus Pun halu itu Semua masjid Alhamdulillah Sudah tidak ada lagi Namanya perayaan-perayaan Tinggal Ada satu masjid lagi Dari Sekitar Sepuluh Masjid Itu sudah Tidak ada lagi Yang murid Tidak ada Hanya tinggal Satu lagi Dan mereka Sudah tahu Saya ini sebenarnya Tidak merayakan Tapi Kemudian Mereka undang saya Mereka undang saya Katanya Untuk menjelaskan Saya datang Saya jelaskan Dengan begitu Gamlak Kemudian Orang yang Kemudian Menjadi Pelopor itu pun Mengatakan Cukup ilmiah Ketanya Dan dia pun Tidak membantah Dan semoga Tahun depan Menjadi tidak ada Tetapi Di situ Saya jelaskan Mau kip saya Mungkin anda Saat ini Menjadi bertanya Dulu Kok mesin-mesin Di sekitar sini Semuanya merayakan Kau sekarang Kau sekarang menjadi Tidak Tapi di sini Kok masih merayakan Kok di Islamic Center Sana juga Tidak merayakan Tapi kenapa Saya datang Kesini Saya bilang Saya untuk menjelaskan Sehingga Kemudian Kita bisa Wadi Karena Kapan Kalau seandainya Antung Datang terus Undangan itu Akan terus datang Dan akan Terus kemudian Apa namanya Kesulitan demi kesulitan Akan Kita hadapi Sehingga pada akhirnya Kita khawatirkan Akan terjadi Tanah zulat Sebagaimana yang Tadi saya isyaratkan Wallahu ta'ala alam Cukup Ya cukup Kira-kira Zakumullah khair Atas Apa yang disampaikan Mudah-mudahan Itu menjadi ilmu Yang bermanfaat Dan sekali lagi Kita doakan Beliau Mudah-mudahan Dipanjangkan umurnya Diberkahi ilmunya Dan dimudahkan Untuk menyebarkan Agama Islam Sesuai dengan Pemahaman Barat salafus salih Allahumma amin Demikian Kurang lebihnya Panitia mohon maaf Dan mudah-mudahan Kita mendapatkan Ilmu yang bermanfaat Dan kita cukupkan Dengan Keparatul Majlis Subhanakallah Bihamdika Syahidu adla Ilaha ilaha Tastafur Kau'atubu ilaih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa